Acah, acah, neh, 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 kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Hayat, mana aku tahu? Hayat. Oh, 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 oh. Gawat, gawat, kita harus bagaimana? Acah, acah, neh, 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 udah, tidak usah banyak bicara, kita ikuti saja apa mau mereka. Hayat. Acah, acah, neh, 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 sakit. Acah, acah, neh, neh, sangat menggelikan sekali. Tadi, kenapa kita terluka tadi tidak mengeluarkan darah, tapi sinar yang keluar. Begitukah, kaliankah, masukkah ke dalamkah, air sucikah, makakah, darahkah, akan disedotkah, dan digantikankah dengan kekuatankah. Kekuatan! Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku benar-benar jatuh hati padamu Eh, ma Bandawa, tunggu Bandawa, tunggu Sayang, kenapa tantan? Aku tidak suka mendekatimu Tolong lepas kanan Aku disini hanya menjalankan tugas, tidak lebih Dan aku tidak ingin menemukan masalah sebegitu Tolong lepas kanan Sayang Sombong sekali dia Orang rendahan saja berani menolakku Sayang Aku takut siap Berani sekali aku menggoda Aku ingin beragamu Ada apa ini? Aku takut kan mas Dia berani menggoda aku Berani sekali kamu menggoda istriku Tuhan, ini tidak benar Aku tidak menggoda Tapi dia menggoda aku Dia tidak sekali bicara Dia tidak mau menghati perbatannya kan mas Aku benar-benar masalah terhina kan mas Menyesal aku sudah mengangkatmu jadi pengawal disini Sekarang lebih baik kamu pergi disini Tuhan, aku sama sekali tidak berbohong Aku tidak berbuat apa-apa padanya Aku sudah tidak bekerja lagi sejapanku Pengawal Pengawal Alhamdulillah Saya radia keluar dari rumahku Cepat Tidak perlu Aku bisa keluar sendiri Tuhan, terima kasih Masuklah Hong Lang Bedel, kamu kenapa? Kita harus pergi dari tempat ini Pergi kemana? Kemana saja Yang penting kita bisa istirahat malam ini Tapi kenapa kita harus pergi? Aku sudah dipecat dari tempat ini Dan diusik kemana? Ayo 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 Untuk sementara Kita istirahat disini saja Kenapa? Kamu keberatan Kita bermalam disini Jangan takut Aku tidak akan mengganggumu Tidak Aku hanya dengan seseorang Maaf Kalau boleh tahu Siapa orang itu? Ya sudah Lupa kasih Mari kita cari tempat yang nyata Baik Baik Hong Lan Makanlah Kamu pasti lapar Terima kasih Bandawan Tapi aku tidak lapar Aku hanya ingin tidur Ya sudah Istirahatlah Istirahatlah Hidup Tepuk 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 Loh, dimana kamu sekarang? Bagaimana keadaanmu? Kamu harus berhasil menghindari kejaran para prajurit cinta Mesin, dimana kamu sekarang? Bagaimana aku bisa menemukanmu? Aku akan bunuh kamu, Candini Rasakan ini Bagaimana burukau? Bagaimana burukau? Bagaimana menurutmu? Aku ingin pergi ke kutub Ternyata cuma segitu kemampuan kamu lampir Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Varendra tidak bisa dibunuh. Aku bersungguh-sungguh. Dia itu bayi yang hebat. Bicara kamu. Kerjamu saja tidak becus. Baiklah. Sementara ini, aku memang tidak bisa membunuh Varendra. Tapi lihat saja. Aku akan membuat mereka menderita. Selamat tinggalmu. Selamat tinggalmu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Biung? Biung mendengar permintaanku? Biung? 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 Biung, apa yang terjadi padamu, Biung? Biung bangun, Biung. Biung jangan tinggalkan aku. Biung. 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 Kasihan sekali ya, Pangeran Parenra pasti bersedih sekali atas meninggalnya Kanjeng Putri Padmini. Kasian sekali ya, Kanjeng Putri Padmini. Kenapa dia pergi tiba-tiba seperti ini? Iya, Kanjeng Putri Narirati dan Pangeran Parenra pun pasti bersedih sekali. Biar aku yang menggendongnya. Pangeran, Miu sudah meninggalkan kita. Miu sudah meninggalkan kita untuk semuanya. Miu sudah meninggalkan kita. Miu sudah meninggalkan kita. Ada apa dia, Padmini? Kenapa wajahmu terlihat sangat sedih? Padmini Ada apa dengan Kanjeng Putri Padmini? Padmini... Meninggal dunia, Pak Lasri. Oh, Jagat Dewa Batara. Kanjeng Putri Padmini meninggal. Jayapati, aku harus segera pergi ke Kurawan untuk memastikan apa yang sudah terjadi pada Kanjeng Putri Padmini. Tuh, Gusti, siapa sangka nyawa Kajeng Putri Padmini begitu pendek. Kesihan beliau, selama ini sudah terlalu banyak penderitaan yang dialaminya. Iya, dan sekarang dia harus meninggal sebelum sempat menghinyam kebahagiaan. Iya, benar. Aku tahu, tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui kalau akulah yang membunuh Padmini. Dan permainan ini akan semakin seru. Dan aku, aku akan datang ke Kurawan untuk pra-pura Bella Sukarawa. Nenek, kenapa Nenek menang? Kanjeng Putri Junjungan kami telah meninggal dunia. Maksud Nenek siapa? Kanjeng Putri Narinati? Bukan. Tapi Kanjeng Putri Padmini. Asyeng Putri Padmini. Asyeng Putri Padmini. Asyeng Putri Padmini. Apa yang tadi dia ucapkan pada aku... Bibi Padmini menikah. Sudahlah Wisya, untuk apa kamu menangis si burung itu, semua makhluk yang hidup pasti akan mati. Dan asal kamu tahu, dengan kematiannya mereka akan menempuhi kebahagiaan yang abadi. Aku harus memastikan semua kebenarannya. Pastikan. Hei! Biungku sudah meninggalkan kita semua. Biung pergi untuk selama langkahnya. Apa yang terjadi pada pipa ini, Ratih? Kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Ada seseorang yang tengah membunuh Biungku, Wisya. Semua, coba dengarkan aku. Tidak seharusnya kalian semua itu bersedih. Di balik suatu kematian itu ada kebahagiaan yang besar. Kenapa? Karena makhluk yang mati, itu akan terbebas dari dirita bumi ini. Jadi, Kanjem Putri narati. Aku mohon. Tersenyumlah. Tersenyumlah. Karena sekarang, Biung Kanjem Putri sudah mendapatkan kebahagiaan yang sangat abadi. Aku yakin, dia sekarang sedang tersenyum. Boleh aku buka untuk melihat senyumannya? Apa? Jaga sikapmu. Dia itu bibikku. Aku selalu mencoba menjaga sikapku, Wisya. Aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya dan aku tidak mau semua orang bersedih. Aku mohon. Tolong jaga sikapmu. Lihatlah siapa yang datang. Serigal berbulut domba. Tentang kemari mencari mangsa bersama-sama. Jaga bicaramu. Kedatanganku kemari bukan untuk mencari musuh. Tapi untuk bela sukawa terhadap Part Migu. Memang seperti itulah serigala berbulut domba. Selalu manis di luar. Tapi busuk di dalam. Lakon. Jika kamu tidak bisa menjaga sikapmu. Aku akan menyuruh kejurit untuk mengusirmu. Baiklah. Berarti, Paman ikut berduka atas kematian di Ungu. Terima kasih, Paman. Aku saat menghargai kehadiran Paman. Jenazah Part Mini siap disemayamkan. Tidak. 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 Musik. Selamat tinggal Padmin Sebentar lagi Kurawan akan menjadi milikmu Terima kasih telah menonton Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Jika kamu tidak bisa menjaga sikapmu Aku akan menyuruh pelajurit Untuk mengusirmu Baiklah Berarti Paman ikut berduka Atas kematian Biung Terima kasih Paman Aku sangat menghargai kehadiran Paman Dengan sahabat mini siap disemayamkan Terima kasih telah menonton Selamat tinggal Selamat tinggal Padmin Sebentar lagi Sebentar lagi Kurawan akan menjadi milikmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami ini Kami ini sedang menonton Kami ini sedang mencari dia juga Iya Kurang ajar sekali Kelihatannya kamu tambah cantik sekali Tidak pernah aku melihat wanita secantik kamu Ada ini Ada ini Ada ini Ada ini Ada ini Oh Hahaha Aki 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 Mentang mentang lagi sama perempuan cantik Sombong banget Aki jelek Giliran dipanggil jelek aja Aki mau kemana? Aku mau menikah sama Kintan Menikah? Menikah, Bek? Gak bisa, Aki gak boleh begitu Riung Kintan tidak setuju kalau Aki menikah Ya, gimana? Iya, benar, Ke Kintan cocoknya nikah dengan aku, Ki Bukan dengan Aki jelek, lek, lek Tidak, aku tidak mau sama kalian Aku cuma maunya sama KCP Hah? Hah, kamu sudah dengarkan Kamu ini mau menjadi sainganku Atau menjadi anak buahku Ayo Kalau kamu diam Berarti kamu mau menjadi anak buahku Sekarang Kamu pergi Ambil tangkorak Boponya kita Iya Aku ingin menikah dengan KCP yang di depan Tulang buah-bopo Cepet 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 Nyi 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 Kami sudah menemukan ke Cepeng Nyi Ada apa kalian yang aku terima? Gintan? Kok kamu sudah disini? Iya, aku akan disini Ini kan rumah aku Yang kabur dengan KCP itu siapa? Oh, itu Itu nenek aku Mana mungkin aku mau menikah dengan KCP yang sudah tua? Benar juga ya Tapi Kami disuruh ambil tangkorak di rumah ini Itu tangkorak siapa ya? Tengkorak popomu ya? Bukan Itu tangkorak kakekku Dulu Waktu kakekku masih hidup Dia pernah bilang Kalau tidak akan ada yang mau menikah dengan nenekku Tapi Dia sekarang membuktikannya Oh Itu penyebabnya Nenekmu mau menikah dengan KCP Di depan tangkorak suaminya Begitu? Iya benar Tengkorak kakekku ada di dalam Mari kita masuk Ayo 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 Itu tangkorak kakekku Dulu Waktu kakekku masih hidup Dia pernah bilang Kalau tidak akan ada yang mau menikah dengan nenekku Tapi Dia sekarang membuktikannya Oh Itu penyebabnya Nenekmu mau menikah dengan KCP Di depan tangkorak suaminya Gitu? Iya benar Tengkorak kakekku ada di dalam Mari kita masuk Ayo 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 Ini tengkorak Udah tulang semua Tapi berat banget ya Ayo Ini ngingin taruh dulu deh Ayo 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 Ini tengkorak berat amat ya Mungkin masa mudanya dosanya banyak kali ini Sudah 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 Gimana caranya buat tengkorak berat dosa ini Kekicepek Ya Ya Saya ada Nah Nah Itu dia yang coba Bener Eh Cuma Ambil 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 Ini baru enteng ya Ya Eh Kenapa ya Kicepek kok mau-maunya Kawin sama nenek-nenek Ya 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 Jelas maulah Orang nenek-nenek Tintan aja Dia pinter dandan Bila Tintan Biar keliatan dia muda Eh Pokoknya begini Jangan ada yang ngasih tau Sama Kicepek Kalau yang mau dikawin itu adalah Nek-nenek Ya Setuju Ya Ayo Ayo Bawa lagi Tidaknya harga ya Ternyata Agi Cepeng yang jelek ini Bisa juga nikahat Sekarang Kicepek Dan Tintan Sudah resmi Menjadi Tidak Kok udah bolak Aduh Cepeng Kau tidak bisa menikahi istriku Karena aku masih mati Bukannya Kok orang itu Popo kamu Bukan Dia itu istriku Kamu tidak bisa menikahi istriku Beraninya kamu bilang Cinta ke orang lain Di depan suami sendiri Dasar tengkorak gila Sudah tua Sudah laki pula Masih saja memegangku aku Kamu yang tidak setia padaku Memang aku tidak setia kepadamu Sementara kamu mati Meskipun aku masih mati Kamu tidak bisa menikah Aku ingin menikah denganmu Lepaskan aku Aku ingin menikah denganmu Cepeng Cepeng Aku ingin menikah denganmu Cepeng Sudah kubilangkan Kamu tidak akan laku Kalau aku mati Lihat dia saja kabur Tidak jadi kawin sama kamu Hei Mau apa kau Kembalikan kepala aku Tunggu Tunggu Siapa ya Tunggu 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 Siang aku Sampai ngeri Hampir saja aku nikah Sama nenek-nenek Hei, Aki beruntung gak jadi nikah sama nenek-nenek berut itu, ya? Kalau Aki jadi nikah sama nenek-nenek berut itu, wah bisa-bisa Aki juga jadi tengkorak! Hei, benar Aki ini lagi dikerjain sama setan cintan, lalu Aki gak percaya dia sekarang ada dirinya. Aku akan kesana, tapi aku jadi bingung gak? Bener, Kek! Aki kalau gak percaya silahkan kesana sendiri, dia pasti ada dirumah. Aku akan kesana. Cepeng kasihan! Tintan! 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 Tintan, kok kamu masih ada di sini? Memangnya kemana? Aku tidak kemana-mana. Tadi anak buah aku kesini, dia mengambil tengkorak. Hah? Orang tengkoraknya ada di situ? Kalau kamu tidak percaya, lihat saja. Dia masih ada di sini. Tadi sudah diambil. Kayaknya kamu cuma bermimpi. Makanya kebingungan seperti ini. Aku mimpi gak? Kelihatannya, kamu sangat capek. Mau aku bikinkan mimpi? Kebetulan, aku sudah haus. Ya, bikinkan aku ya dan sayang. Baik, Pak. Lama-amat bikin wedang jahenya. Ambil langsung seperti ini. Kalau kamu mau selamat, kamu harus joget dulu sama aku. Hahaha. 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 Ayo joget. Ayo joget. Ayo joget. Ikuti aku. Hahaha. Hahaha. Tintan! Tintan! Hahaha. Tintan! Tintan! Hahaha. Hahaha. Kalau kamu mau selamat, kamu harus joget dulu. Sama aku. Hahaha. 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 Ayo joget. Ayo joget! Iputi aku. Hahaha. 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 Tintan! 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 Jangan bingung. Apa? Hahaha. Hahaha. Tintan! Ah. Tunggu orang. Tunggu orang! bisa joget bisa joget bisa joget Oke mimpi lagi deh kali ini Aki nggak mimpi bener mana Ki orangnya cuma berbaring tapi joget-joget siaran rumah itu rumah aku isinya semuanya Aduh Aki kenapa sih waduh hawanya kuyuk marah-marah begitu kek inget aku lebih jelek jangan sampai tambang Aki tambah jelek kenapa 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 waktu aku ke rumah Kintan aku bertemu dengan tengkorak-tengkorak itu mengajak joget dengan aku eh tolonya aku mau lagi joget sama tengkorak itu hahahaha kek bukannya Aki emang udah tolor dari dulu hahahaha wah nanti Aki asik dong berdua sama setan di rumah itu aku bersama Kintan tapi kalau aku kasih tau masalah aku dia selalu tidak percaya Kintan di sana Aki ini ngacok dari tadi tuh Kintan tuh di sini ya gak Gimana dia sekarang Gintan? ada apa Ki kenapa Aki kaget melihat aku jadi yang di rumah sana itu siapa? Sampai lagi kalau bukan setan Tampangnya doang serem Padahal emang gak kalah sama setannya Aku harus melanjutkan perjalanan Mencari Maisie Aku tidak bisa terus menerus Menemani Honglan disini Sudah kuputuskan Aku harus meninggalkan Honglan Aku tidak bisa terus-terusan begini Aku harus mencari suamiku Tapi bagaimana dengan Bandawa? Bandawa mempunyai kehidupan sendiri Semoga saja Sang Yang Widi menuntun jalan Aku... Aku... Kamu saja duluan Tidak, kamu saja duluan Baiklah, sepertinya kita tidak bisa terus bertahan di tempat ini Karena tempat ini sangat berbahaya Aku juga berpikir seperti itu Ada baiknya Kita harus pergi dari tempat ini Aku harus pergi Untuk melanjutkan perjalananmu Aku tidak bisa lagi menemanimu Apa kamu keberatan? Tidak Aku juga harus pergi meneruskan perjalananmu Untuk mencari temanmu Senang bisa berkenalan dengan Muhammad Semoga saja Sang Yang Widi bisa mempertemukan kita kembali Terima kasih, Bandawa Karena kamu telah banyak membantuku Semoga para Dewa Jagat Batara Selalu melindungi perjalananmu Selamat tinggal Senang bisa berkenalan dengan Muhammad Semoga saja Sang Yang Widi bisa mempertemukan kita kembali Terima kasih, Bandawa Karena kamu telah banyak membantuku Semoga para Dewa Jagat Batara Selalu melindungi perjalananmu Selamat tinggal Sekarang aku sudah bebas untuk mencari Messi Tanpa takut ketahuan siapa diriku sebenarnya Sepertinya Di sana ada goa Ya Goa adalah tempat yang paling aman Sebaiknya nanti malam Aku beristirahat di sana Harus mulai dari mana aku mencari suamiku Aku sama sekali tidak mengerti dengan daerah ini Goa Goa itu akan aku jadikan untuk bermalam nanti Sekarang Fatmini sudah mati Kesempatanku lebih besar untuk membunuh pahenda Tapi Aku akan mencari kematian yang lebih dipantas Hidup atau mati seseorang Itu bukan di tangan orang lain biar tak Sedang apa kamu di sini? Aku sedang apa? Sudah salah kamu mempertanyakan hal itu padaku Yang aku lakukan sekarang adalah pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini Aku membersihkan kontoran yang kalian semua buat Aku sedang Menyapu Kamu sungguh aneh Terkadang kamu ada di jalanan Terkadang kamu ada di mana-mana Apa sebenarnya maumu? Terkadang di sana Terkadang di situ Terkadang di sini Terkadang begini Terkadang begitu Semua suka-suka aku Ya kan? Aku hanya ingin menikmati indahnya dunia Indahnya hidup ini Kalau kamu Apa yang mau kamu lakukan? Jangan pernah campur urusanku Ya Ya Tidak apa-apa Kamu tidak perlu katakan padaku Apa yang mau kamu lakukan? Aku sudah tahu semua Kamu hanya mau melakukan sesuatu Sesuatu seperti mengejar 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 sesuatu Sesuatu yang tidak melepas Apa maksudnya? Aku tahu Aku tahu biar tahu Sebelum bayi Ferender lah Kamu sudah berusaha untuk membunuhnya Sekarang Pangeran Ferender sudah lahir Apa bisa kamu membunuhnya? Bisa Bisa Tidak bisa kan? Tidak bisa kan? Dengarlah kau Kau berhasilanku Akanku ukir dengan tanganku sendiri Dan aku akan buktikan Semua apa yang menurutku benar Itu yang akan kulakukan Apa itu? Aku ingin sekali tahu Biar aku baca dengan otakku yang cekas Seorang Biakta Menginginkan kabadiyat Ya kan? Ya kan? Biakta Biakta Aku ini Sedikit bingung dengan kamu Kamu sudah besar Kamu sudah dewasa Kamu sudah lama hidup di dunia yang panah ini Tapi tetap saja Kamu tidak berpikir dengan otakmu Kamu hanya mengandalkan nafsu Keinginan Aku beritahu Tidak ada yang namanya keabadian Di buka bumi ini Semua makhluk yang hidup Pasti akan mati Karena kematian Semakin hari Semakin dekat dengan kita Semakin hari Semakin dekat Semakin dekat Satu langkah Satu langkah Sehingga akhirnya kematian Lihat Siapa yang bicara? Orang aneh dan tolong Yang tidak mau membuka jati dirinya Begitu kamu bilang kamu pemberani Ya 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 aku memang suka bercerama Biakta Aku suka mengajari orang lain Tentang kehidupan ini Tentang kematian Apalagi Aku suka sekali mengajari orang-orang sepertimu Karena aku iba padamu Biakta Orang-orang sepertimu Hanyalah mempersiapkan kematiannya Aku beritahu kamu Kamu tidak perlu menyiapkan kematianmu Orang-orang sepertimu Hanyalah mempersiapkan kematiannya Aku beritahu kamu Kamu tidak perlu menyiapkan kematianmu Karena kematian akan datang dengan sendirinya Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah Kamu harus menjadi apa di dunia ini Apa yang akan kamu lakukan dengan dunia ini Dengan hidupmu Yang aku tahu Seorang biakta Adalah orang yang tidak pernah punya rasa takut Tidak pernah punya rasa kesimpulan Bagaimana kalau kita bekerja sama Tidak pernah beriang padamu Aku tidak pernah bekerja sama dengan siapapun Kenapa? Apa alasanmu? Karena Kita pada akhirnya akan berhadapan Kita berhadapan? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Jawaban yang sangat mudah biakta Aku dan kamu akan saling berhadapan Karena kita memiliki tujuan yang sama Menguasai Jawa Duipa Menguasai dunia yang panah ini Tapi aku tidak tahu Siapa yang akan terlebih dahulu menguasainya Atau kamu Kita lihat saja datu Sampai berjumpa Kan jaga biakta Kurang aja Lepaskan aku Tolong Tolong aku Tolong dingin Aneh Tempat seperti ini kenapa ada orang? Kalem Siapa pun tolong aku Hei Siapa di sana? Ada orang Aku di sini Tolong aku Hei Siapa kamu? Oh maluk apa? Aku pinguin Kui 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 Aku lampir Tolong aku Ya tenang tenang Oh bagus Terima kasih Tinguin Ya lampir Asalmu dari mana? Jauh dari tempat ini Di sini tidak enak Hei dingin Dan adanya es saja Wah Mendingan di sana Ada laki-laki Ada perempuan Hei Di sini cuma sendirian Ayo Mendingan kamu ikut aku saja Aku ikut kamu lampir Wik 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 Jadini Jadini Keluar kamu Kronachal Lampir Lampir Untuk apa kamu triak-triak Hehehe Aku mau mengajakmu bertarung Bodoh Kurang ngajak Kalau aku takut Aku tidak akan datang ke sini Ayo siapa tangan Ya Terima kasih telah menonton Pergi sana Jangan kembali lagi Wik 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 Mengajak Dimana itu lampir Sama topi aja kalah Apa sih Itu bukan tadi Tapi letoy Hei Kurang ngajar kalian Lohan topi aja udah kalah Lohan topi aja udah kalah Lohan kami Udah kalah lah Ya 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 Terima kasih telah menonton!